Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Polda, Kalimantan Barat bersama petugas imigrasi mengungkap tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak. Diduga warga negara Indonesia akan dinikahkan dengan warga negara Tiongkok dengan upah uang jutaan rupiah. Sebuah rumah mewah digledah petugas gabungan di Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Rumah ini diduga menjadi tempat menampungkan para warga negara Tiongkok yang hendak dinikahkan kontrak dengan wanita Indonesia. Satu persatu kamar digledah guna mencari warga negara Tiongkok yang bersebut. Seorang korban mengaku diiming-imingi uang hingga 20 juta rupiah jika menikah dengan pria warga negara Tiongkok. Sehingga polisi langsung menyita sejumlah barang bukti seperti kwitansi dan surat perjanjian persetujuan pernikahan. Polisi menggelandang pria pemilik rumah yang bertugas sebagai perantara beserta dua warga negara Tiongkok yang menjadi agen penghubung kawin kontrak ke Mampulda Kalimantan Barat guna penyelidikan lebih lanjut.